Oke, kita mulai pertemuan 6 di hari Jumat ini, yaitu untuk mata kuliah mekanika teknik 2. Materi yang diangkat hari ini adalah mengenai beban lentur. Beban lentur di beberapa buku atau beberapa referensi itu memiliki makna yang berbeda-beda ya kalau di bahasa Inggris. Ada yang diberikan namanya bending load. Ada juga flexure load. Atau ada juga yang ini-nya itu deflection. Ini beberapa isi materinya itu kurang lebih sama. Nah, di buku yang saya jadikan referensi, disini ada mengenai deflection load, kurva defleksi. Dimana disini secara teori bahwa jarak dari M1O aksen, nah gimana terlihat di gambar yang sebelah kiri, di gambar yang satu, dimana ini anggapnya adalah sebuah mekanisme antilever dimana di sebelah kirinya itu ditempel pada satu mekanisme yang tidak bisa bergerak. Kalau misalnya dibuat TBB, seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian ujungnya itu diberikan load atau sama dengan P, dimana loadnya itu diarahkan ke arah atas. Nah, respon dari gambar satu itu terlihat di pada gambar dua. Dimana gambar dua apabila diberikan load, maka mengalami perpanjangan sampai ke B-nya itu menjadi ke arah B aksen. Dimana arah kemiringannya ini didefinisikan menjadi DS. Nah, ini arah kemiringannya jadi DS. Atau panjang terhadap sumbu normal di sumbu X yang ini, ini juga bisa didefinisikan sebagai DX. Dimana panjangnya itu kalau dari sumbu awal, dari pangkal, yaitu dengan panjangnya X. Dimana sudut yang terjadi pada saat defleksi, itu dikategorikan sehingga Do Theta. Nah, ini titik pusat adalah titik O aksen. Ini sampel ujungnya. Dari, anggap kita ambil dua sampel titik. Misalnya ini titik M1 dan titik M2. M1 atau M2. Nah, di sini dijelaskan bahwa jarak M1 O aksen, berarti M1 O aksen itu sekitar dari jarak sini. Jadi, saya ganti warna dulu. Jaraknya itu berarti jarak sini. Dari kurva ini kepada center of curvature. Curvature ini adalah lengkungan. Lengkungan itu yang di sini. Ini dinamakan dengan radius of curvature. Atau bisa dinamakan dengan rho. Kalau dalam notasi Yunani ya. Di sini. Terus curvature-nya sendiri itu dinamakan dengan kapa. Nah, kapa ini didefinisikan sebagai radiusnya. Ini ya. Ini kapa. Kemudian, di mana persamaan kapa yaitu 1 per rho. Atau curvature-nya itu sama dengan 1 per radiusnya. 1 per radiusnya. Kemudian, jika untuk mencari yang DS. DS-nya itu berarti rho dikalikan dengan do theta. Nah, ini tinggal dilihat saja di gambar. Kemudian, yang berikutnya adalah kapa yang tadi itu kapa sama dengan 1 per rho. Maka sama dengan do theta dibagi dengan do s. Ini perusahaan penyedadaan anda di sini. Rho sama dengan DS per do theta. Maka, 1 per ro sama dengan do theta per do s. Kemudian, apabila disubstitusikan DS-nya menjadi DX. Nah, ini bisa kita ganti. Untuk mencari yang DS ataupun yang DX. Sorry, saya hapus dulu. Nah, di sebelah kanan. Di sebelah kanan di sini ada definisian dari curve feature. Curve feature atau kelengkungannya. Apabila melengkung ke arah atas, itu didefinisikan dengan bahwa curve feature-nya itu adalah positif. Apabila curve feature-nya itu kelengkungannya ke arah bawah, maka didefinisikan dengan curve feature yang memiliki notasi atau keterangan negatif. Nah, deformasi dari beam-nya tersendiri. Anggap yang ini adalah tampak samping. Tampak depan. Nah, ini adalah yang setelah mengalami deformasi. Nah, tampak samping ini ternyata beban yang diberikan adalah beban moment atau beban yang kemarin kita kenal dengan torque. Nah, di mana beban momentnya itu ada di kedua sisinya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini didefinisikan, diambil dua titik. Di sini sampel ada dua titik. Ada titik M dan titik P. Kemudian di mana sejajar dengan sungguh O, di sini didefinisikan. Nah, ini di mana di bawah M-nya itu sejajar dengan N, maka MN, garis MN, PN-nya PQ. Nah, di sebelah depan bisa dilihat bahwa tampak depan ini sungguh Y masih sama, tetapi yang tadinya sejajar dengan sungguh X ini sejajar dengan sungguh Y. Ini bisa dibayangkan ya kalau tampak samping berarti ke kanannya itu X, ke atasnya Y, berarti ke belakangnya di sini dianggapnya Z. Kemudian, yang bagian bawah, setelah diberikan deformasi yang M tadi, torque-nya itu, maka struktur dari beam-nya itu sendiri itu mengalami perubahan. Bisa kita lihat, jarak dari M ke P, ada mengalami lekungan, lekungan juga mengalami pertambahan panjang. Begitu juga dengan N ke Q. Nah, begitu juga dengan panjang yang tadi yang saya bicarakan di awal, yaitu panjang MN dan PQ. Ya, panjang MN juga dengan PQ. Begitu juga dengan nilai dari S ke S, atau nilai yang tadi sejajar dengan sungguh O-nya, juga mengalami perpanjangan. Nah, bagian atas, setelah kita pelajari di slide sebelumnya, bahwa doteta merupakan sudut, sudut kelengkungannya. bagaimana di sini didefinisikan itu potongan ya. Sebenarnya ini tuh harusnya, kalau digambar ini menjadi sangat besar, ini harusnya lurus terus ya. Sampai nanti pertemuannya itu ke sini. Sampai pertemuannya itu, nah ini lurus terus. Sampai pertemuannya itu di ujung, ujungnya itu O, terus kemudian dari O-aksen, ujungnya O-aksen, di mana dari O-aksen sampai ke titik S, sorry, ke garis SS, itu dikenal dengan Rho. Nah, ini ada contoh satu mengenai yang ini. Di sini ditanyakan, saya ganti lagi. Di sini saya ditanyakan bahwa sebuah support dari steel beam, beam yang dari baja AB, di sebelah gambar yang A, ada beam AB, itu dengan panjang 8, L-nya 8, 8 feet ya. Nah, kemudian dengan tinggi atau tebalnya, itu adalah 6 inch, yang ini. Nah, kemudian, beam AB itu, itu mengalami pembengkokan setelah pada ujungnya, M0-nya, itu ada mekanisme couple, sehingga memberikan torque atau moment. Ya, couple ya. Di sini ada couple M0, menjadi membentuk circular arc atau sudut, yang menghasilkan deflection delta, yang kalau digambarkan di bagian bawah, di gambar bawah ada deflection delta, pada titik, pada titik tengah, ya, di gambar yang di bawah, yang B, kemudian elongation-nya yang terjadi pada bagian bawah, itu mengalami perpanjangan sebanyak 0,00125. Jadi, elongation AB-nya ya, yang awalnya, AB, yang tadinya segini, mengalami perpanjangan, nah, ini kan, menjadi perpanjangan. Jadi, panjang akhir, dikurangi panjang awal. Nah, ini yang namanya elongation. Ini salah, deflection. Mengalami elongation. Nah, kemudian, tadi elongation-nya adalah 0,00125. Dan jarak dari permukaan netral, kepada bagian bawah, itu adalah 3. 3 inci. Ini maksudnya, yang ini ya, yang jarak dari puncak sampai ke bawah. Nah, yang pertanyaannya adalah, tentukan radius dari curvature, rho, dan curvature-nya kapa. Dan deflection-nya dari delta pada beam ini. Nah, deflection yang ini ya, yang tadi itu baru perpanjangan elongation. di sini dikasih keterangan, bahwa panjangnya itu, panjangnya itu dibandingkan dengan tinggi. Berarti, length dibagi dengan height, kemudian, strand-nya itu, memang ini strand-nya terlalu besar, tapi hanya pada soal saja ya. Nah, jawabannya adalah, curvature-nya ini atau kelengkungan, itu pada strain atau regangan ya, regangan, pada bagian bawah, itu kan mengalami elongation atau epsilon, itu 0,00125. Terus kemudian, ini ke arah bawah dari permukaan, berarti karena mengarah ke bawah, berarti minus. kemudian dikalkulasi radius, curvature-nya atau tadi rho, dan curvature-nya adalah kapa. Nah, di sini substitusi, maka rho-nya itu adalah, minus 30, karena tadi, nilainya adalah ke bawah, minus 30, ini tetap ya, simbolnya tetap ada minus. Dibagi dengan elongation, sama dengan 2.400 inch, atau, ini salah ya, harus, oh iya betul, dibagi 12 ya, 200 feet. Kemudian, yang dari rumus yang tadi, kapa sama dengan 1 per rho, maka kapa itu 1 per, 1 per 200 feet ya. ini tinggal di, tadi, jadi 1 per 200 feet. Nah, berarti nilainya adalah 0,0050. Kemudian, kita pindahkan, nah kemudian setelah curvature, di sini, ada yang didefinikan tadi dengan deflection. Deflection-nya di sini, itu adalah tadi jarak antara, pusat dari O aksen, ke bagian titiknya C aksen, kita lihat, dari O aksen, menuju ke titik C aksen, yang setelah mengalami lengkungan. Kemudian, radiusnya tadi sudah diketahui, sebanyak rho, maka diketahui bahwa, O aksen ke C, itu, X aksisnya itu, senilai dengan rho cos theta, dimana theta-nya itu adalah, sudut dari B O aksen C. Kita lihat. Ini ya, B O aksen C. Jadi, bentuknya, sebenarnya bentuknya segitiga. B O aksen, C. Nah, ini adalah, theta-nya. Maka, untuk X aksisnya, itu rho, ini kan panjangnya rho ya. Maka, untuk yang mencari X-nya, maka, rho cos theta. maka diketahui bahwa, nilai dari deflection-nya adalah, P dikalikan dengan, 1 dikurangi, cos theta tadi. Nilai dari, X aksennya dikurangin ya, sudut sisanya. kemudian, kemudian, jaraknya dari, B O aksen C, dari, segitiga B O aksen C, yang ini, B O aksen C, yang merupakan adalah, sinus theta, itu, panjang dibagi 2, dibagi dengan P. Ini panjang dibagi 2, length dibagi 2, karena yang dihitung adalah, sebelahnya ya, hanya setengah dari panjang. Kemudian, disubstitusikan, nilai yang tadi, maka sin theta, karena panjangnya tadi, panjangnya, panjangnya itu ada 8, oke, mana O ini, 8, kemudian, karena satuannya inch, dikalikan dengan 12, kemudian ini 2 kali, 2.400, nah ini, inch ya, dikalikan 2.400 inch, sehingga sudutnya adalah 0,02 radian, tinggal dikalikan radiannya dengan, 180 derajat per P. Kemudian, diketahui nilai yang tadi, disubstitusi, yang di awal bahwa, deflection adalah, Rho dikalikan 1, dikurangi cos theta, maka 2.400 inch, dikalikan dengan 1, dikurangi cos theta, cos dari, 1,149, maka nilainya, 0,999, 8,00, jadi deflectionnya itu, 0,048, yang ini, nilai yang ini, 0,048, kemudian, diketahui bahwa, rasio panjangnya, terhadap defleksi, itu, sama tadi, panjang dalam satuan inch, 8 kali 12, dibagi dengan, 0,48, itu yang ini, maka rasionya adalah 200, atau, 200, banding 1, yaitu, length terhadap, deflection, penjelasannya sampai sini, yang ini, hanya yang ditanyakan adalah, Rho, radius of curvature, terus kemudian curvature-nya, kappa, dan deflection, nah ini sudah, sudah ya, Rho-nya sudah, kappa-nya sudah, refleksinya juga sudah, nah, kemudian yang, untuk materi yang berikutnya, yang kedua, ini adalah tentang, moment curvature, curvature-nya itu, dinatasikan, ini, dengan sigma, sigma X, atau sama dengan, modulus elastisitas, yang E ini, dikalikan dengan, X atau elongation-nya, nah ini kalau kita, pelajari di, materi, material teknik sebelumnya, bahwa di sini ada, sigma, nah di sini ada, epsilon, atau perpanjang panjang, nah di sini, dari kurva, stress-strain, ini, biasanya, untuk yang, sigma itu yang stress, atau tegangan, yang ini adalah regangan, atau strain, kita ketahui, bentuknya seperti ini, nah di mana, kurva kemiringannya, nah kurva kemiringannya di sini, kemiringan dari sini, itu sama dengan, nilainya E, di mana E itu adalah, sigma dibagi dengan epsilon, nah nilai yang ini, itu kalau misalnya di, di ketentukan yang, nilai sigma-nya, maka nilainya adalah, modulus elastisitas, digalikan dengan epsilon, epsilon atau regangan, pertamangan panjang. Terus, di mana kita ketahui, bahwa, yang tadi, bahwa, minus dari, nilai dari, modulus elastisitas, dikalikan dengan, nilai Y, dibagi dengan nilai Rho, atau senilai dengan, minus dari E, dikalikan kapa, dikalikan dengan Y, ini kalau di, dihubungan dengan, persamaan sebelumnya, ini hapus dulu, nah ini menjelaskan, yang di bagian yang satu, bahwa, tadi sudah dijelaskan, bahwa, kalau misalnya, lengkungannya ke arah atas, dia menjadi, kelengkungan, yang positif, yang digambar, yang nomor dua, kelengkungannya ke bawah, jadi kelengkungan yang negatif, ini ditandai dengan, momennya, atau, apa, couple-nya, yang di bagian, ujungnya, itu mengalami, ke arah momen yang positif, ada di beberapa buku, yang menjelaskan bahwa, jika momennya negatif, maka, menghasilkan, curvature yang negatif, apabila, momen yang diberikannya, itu positif, maka, curvature atau, kelengkungannya, juga positif, nah disini, dijelaskan bahwa, momen, yang kita ketahui, bahwa, persamaan, untuk momen, curvature, curvature pada digambar, di samping, ini, tadi yang kapak, sebandingnya, satu per ro, ya, dimana, satu per ro, sama dengan, M dibagi dengan E, ini, untuk yang, di, di, tentang hubungan antara momen, dengan, kelengkungan, nah, dimana disini, E dikalikan dengan I, I itu, kemarin sudah diperlukan, ini adalah inersia, kalau yang IP itu, polar moment of inertia, nah, kalau yang EI, itu, didefinisikan dengan, flexural rigidity, atau, atau, kekakuan lentur, ya, flexural ini, kelenturan, rigidity-nya, itu kekakuan, dan, misalnya pada sebuah beam, nah, flexural rigidity ini, adalah merupakan ukuran untuk, nah, ini adalah ketahanan, ketahanan dari sebuah beam, itu terhadap bending, sama seperti, yang digunakan untuk, E, modulus elastisitas, yaitu ketahanan terhadap, elastis, atau mengalami perpanjangan, kalau yang ini, flexural rigidity, adalah ketahanan untuk, ketahanan untuk terjadinya bending, nah, disini dijelaskan bahwa, semakin besar, flexural rigidity, maka, semakin kecil, kelengkungan yang terjadi, jelas ya, maka, semakin, dia semakin tahan, untuk tidak, terjadi bending, terjadi, bengkok, atau, lentur, maka, kelengkungannya juga, semakin kecil, jadi, semakin sedikit, dia mengalami, lengkungan, nah, pada persamaan di samping, ini, gimana ya, pada persamaan di samping, sigma X, itu dikenal dengan, flexure formula, atau, untuk, rumus, kelenturan, dimana, disini menunjukkan bahwa, stress, itu, memiliki, proporsi yang, secara langsung, itu mempengaruhi ke bending moment, M, dan, N, M terhadap, jaraknya, kemudian, moment of inertia-nya, atau I, itu pada satu, cross section, atau bidang, nah, misalnya, pada bidang, Y-nya, itu ya, jarak terhadap, misalnya terhadap Y, atau jarak di, bisa X, bisa Y, sebenarnya, kemudian, terhadap, aksis yang netra, atau aksis, normal ya, sebelum mengalami, kelenturan, nah, formula, yang dikalkulasi, yang dikenal dengan, flexor formula, juga dikenal dengan, namanya, flexural stress, atau tegangan, kelenturan, seperti yang saya bilang tadi, sigma, biasanya dikenal dengan, tegangan, atau stress, ini moment, of, inersia, nah, jika, bending moment, pada beam-nya itu, tadi positif, maka, memberikan, hasil yang positif, atau, tension, pada satu, cross-section, tertentu, pada satu, cross-section-nya, jika, Y-nya itu, misalnya, negatif, nah, disini juga, dibicarakan, jika, nilainya negatif, maka, nilainya, itu dengan, compression, kalau yang tadi, tension, sekarang, compression, nah, ini, kasus lainnya, jika bending momentnya negatif, maka, stress-nya, akan, berkurang, yaitu, ada yang dihilangkan, nah, seperti yang kita ketahui, pada sebuah, di materi yang di awal, pada sebuah beam, itu apabila diberikan, tarik, atau pertambahan panjang, itu, sorry, apabila diberikan tarik, akan mengalami pertambahan panjang, nah, pertambahan panjang di sini, nah, itu yang kita namakan dengan, tension, sedangkan yang kalau misalnya diberikan, arah, compression, nah, dia akan mengalami, buckling, atau, pemendekan, yang ini yang kita namakan dengan, compression, nah, berbeda dengan, tension, kalau yang tension, itu akan, mengalami, bukan panjang saja, tetapi, dari lebarnya, itu juga mengalami pengurangan, terus, juga mengalami, kadang-kadang mengalami necking, ini lurus, nah, seperti ini, mengalami necking, nah, kalau untuk compression, itu selain mengalami, pengurangan panjang, itu juga mengalami buckling, dia seperti, ini ya, ini buckling, seperti itu, terus, nilai dari maksimum stress, untuk yang, compressive, atau compression, dengan yang tensile, atau tension, dimana, nilai dari positifnya, itu, misalnya, didefinisikan dengan, sigma 1, untuk yang tensile, juga sigma 1, di sini, apabila, momennya positif, maka, biasanya, dia mengarah, ke atas, lengkungannya, terhadap, aksis normal, yang di X ini, banding momennya, tadi, positif, maka, kelengkungannya juga, positif, kemudian, yang sebelah kanan, jika mengalami, banding momennya, ke arah bawah, atau negatif, maka, nilai dari, kelengkungannya, juga negatif, nah ini, untuk mencari, nilai dari, sigma 1, dan sigma 2, diketahui bahwa, minus dari, momen, pada jarak, C1, dibagi dengan, momen of inersianya, yang I, begitu juga, dengan yang di, sigma 2, itu juga sama, jarak terhadap, C2, dikali, dibagi, dikalikan momen, dibagi dengan, momen of inersia, ini ya, ada C1, ada C2, tergantung dari, titik 0 nya, itu dimana, terus, di ekipalin dengan, nilai nya itu, minus, momen, dibagi dengan, nilai S1, dimana nilai S1 nya itu, atau nilai S2 nya itu, adalah, momen of inersia, dibagi dengan, nilai C1, jadi, memang di gambar, belum terlihat ya, tapi, untuk nilainya, momen of inersia, dibagi dengan, C1, nah, kemudian, sigma 1, sigma 1, itu, biasanya, sama dengan, sebalikan dari, sigma 2, Maka, yang ini, tadi disubstitusi, nilai nya, bisa, minus tadi, MC, dibagi dengan, momen of inersia, atau, sama dengan, minus momen, per S, dimana, sigma maksimum nya, nah, ini yang bisa digunakan, adalah, momen dibagi dengan S, yang, ini adalah, maksudnya, yang terbesar, apakah, yang, sigma 1, yang paling besar, atau, sigma 2, yang paling besar, makanya, itu yang, semuanya dipositifkan, yang nilai ini dipositifkan, mana yang nilainya, yang paling besar, itu yang menjadikan, sigma maksimum, nah, bagaimana dengan, momen of inersia, momen of inersia, apabila, bentuknya adalah, balok, atau kotak seperti ini, maka, momen of inersianya, secara simple, dimana, tingginya, atau panjangnya, adalah H, titik tengahnya, adalah O, lebarnya, adalah B, maka, untuk mencari titik tengah, adalah H dibagi 2, kemudian, untuk yang mencari, titik tengah, dari lebar, tinggal B dibagi 2, maka, untuk mencari, momen of inersianya, adalah, lebar, dikalikan dengan panjang, kali pangkat 3, dibagi dengan 12, atau nilai S-nya, adalah, panjang, dikalikan, sorry, lebar, dikalikan panjang, pangkat 2, dibagi dengan 6, tapi, kalau misalnya, untuk, mencari, momen of inersia, atau S-nya itu, dari bentuknya, silinder, dimana, nilai titik tengahnya, adalah O, terus, sejajar, dengan sumbu Y, dan, atau sumbu Z, dengan diameternya D, maka, momen of inersianya, adalah, V, dikali dengan, D pangkat 4, dibagi dengan, 64, ini juga pernah disinggung, di pertemuan sebelumnya, dimana S-nya, itu adalah, V kali D, pangkat 3, dibagi dengan, 32, nah, ini ada, satu contoh, untuk yang tadi, disini ada, ada 4 batang kayu, yang terdiri, dari masing-masing, ukurannya 2 kali 8 inch, ada 4 batang kayu, ini batang 1, batang 2, batang 3, dan batang 4, dan dipasang bersamaan, bentuk sebuah kotak, bentuk sebuah kotak, dengan lebar, sehingga lebar yang diketahui adalah, 8 inch, terus, dengan panjangnya adalah, 12 inch, panjang sini ya, dari sini, ini, 8, tambah 2, tambah 2 lagi, nah, jika nilai resisting momentnya, MR-nya, itu, 200 kali 10 pangkat 3, pound inch, maka yang ditanyakan adalah, disini ada, titik A, berapakah tegangan lentur, di titik A, tegangan lentur di titik B, tegangan lentur di titik C, dan tegangan lentur di titik D, nah, apabila, dicari, karena ini bentuknya kotak, maka, nilai tengahnya, ini diketahui bahwa, jaraknya, dari bawah, berarti kan 6, dari atas itu 6, titik tengahnya, dari bawah juga 6, kemudian, jarak ke titik C itu adalah 2, jarak ke titik D itu 5, ke titik B 4, nah, ini ke titik A-nya 6, udah, tinggal disubstitusi, nilai dari, moment of inertia, itu B, dikalikan dengan H, atau panjangnya, di pangkat 3, kemudian, pangkat, sorry, dibagi 12, nah, karena ini bentuknya, kotaknya hollow, maka kita, dikurangi menjadi 2, yaitu, panjang yang bagian luar, dikurangi yang bagian dalam, ini ya, ini yang bagian luar, saya tandai, sorry, saya tandai dengan, warna hijau, kemudian, yang saya tandai, menggunakan warna merah, adalah yang di bagian dalam, karena yang dicari adalah, yang kotaknya ya, maka dari itu, panjangnya tadi diketahui 8, dikali 12 pangkat 3, dibagi 12, nah, untuk yang bagian dalamnya, itu, itu diketahui, kalau misalnya, panjang yang di sini, nah, ini kan 8, dikurangi 2, ini 2, dikurangi 2, berarti nilainya 4, dikali kan dengan panjangnya, yaitu, 8 ini, pangkat 3, dibagi 12, maka nilainya, 981,3, inch, pangkat 4, terus, moment of curvature-nya, itu adalah, sigma X, dikurangi, minus, MR, dikalikan dengan Y, dibagi dengan I, ini, mana tadi, nah, kalau yang di sini, MY ya, ini, karena contohnya beda buku, ini MR, atau dengan M, M saja, dikalikan dengan Y, atau, nilai dari sigma X per Y-nya, itu sama dengan, nilai dari, minus MR, dibagi dengan I, ini hanya, substitusi, nilai Y-nya ya, nilai Y-nya, yang awalnya dari sini, nah, untuk menjawabnya, masing-masing, dikerjakan, misalnya, sekarang pada titik A, langsung di substitusi saja, nilai dari, MR-nya, M-nya itu sama, semuanya tadi, adalah 200, kali, 10, pangkat, 3, dimana minusnya, ini minus, tetap ada, terus kemudian, nilai minus ini, nilai dari, yang soalnya ini, kemudian, yang membedakan adalah, nilai dari Y-nya, perhatikan, nilai Y-nya itu, di sini, untuk yang A, itu nilainya 6, 6 itu dilihat dari mana, dilihat dari nilai tengah, saya ganti warna lagi, di sini adalah, ada titik nilai O ya, titik nilai, sorry, titik nilai tengah ini, yang menjadi acuan, kalau ke titik A, maka jaraknya, adalah 6, kalau ke titik C, itu jaraknya, 2, ke titik B, jaraknya itu, 4, ke titik D, jaraknya 5, ini jarak ini, yang dipakai, untuk menghitung, flexor, atau tegangan, tinggal diganti, yang nilai yang, ke arah atas, itu positif, itu arahnya 6, terus kemudian, yang B tadi di bawah, arahnya ke bawah negatif, arah yang C itu di atas, positif, ini nilainya negatif, tinggal, dimasukkan juga nilai, moment of inertia, yang sudah di, diketahui tadi, 98,1, 981,3 inch pangkat 4, sehingga nilainya, masing-masing, ada yang positif, ada yang negatif, nah nilainya, karena satuan adalah, pounds per inch, pangkat 2, maka equivalent, lain, misalnya ini pembulatan, nah ini satuannya, bisa langsung menjadi, PSI ya, ini juga sama, nah, kemudian dari sini, dibentuklah, dari perhitungan, itu dilakukan di sini dulu, untuk, melakukan, pengecekan, pengecekan, dengan rumus yang lain, yang tadi, nah, apabila yang, A nya itu, sudah diketahui, 1223, nah ini, masukkan ke sini, nah, tetapi dengan rumus, bahwa, itu yang mencari yang B, nilai yang B, yang ini, kan tadi rumusnya, ini berbeda ya, ini kita gunakan, untuk mengecekan rumus yang lain, itu nilai Y, B, dibagi dengan nilai A, kemudian, dikali dengan nilai, sigma X, A nya, nah, di mana yang B nya itu, tadi minus 4, yang Y, ke titik A nya itu, dari 0, ke titik A nya, yaitu 6, plus 6, dikali kan ini, maka hasilnya, sekitar, 815, nah ini, sama, kemudian, yang B nya juga sama, untuk, yang C nya, untuk mencari yang, flexor stress, di C, makanya C, dibagi dengan A, dikali A, yang D, D dibagi A, dikali kan dengan A, maka hasilnya, seharusnya, nilainya sama, setelah itu, baru dibuat, tadi, seperti ini, adalah, diagram, untuk distribusi, stress nya, di mana, secara garis lurus, berurutan, ada titik A, titik C, titik B, dan titik D, nah di mana, permukaan netral, tadi nilai tengah, yang di sudut, di titik O, itu di mana, jarak ke atasnya 6, jarak ke bawahnya 6, kemudian, disesuaikan, jarak netral, ke A nya itu 6, yang C itu, jaraknya di sini, jaraknya tadi, 2, nah ini 2, sesuaikan dengan, ukurannya ya, terus yang B itu, ke bawah, minus berarti 4, yang ini, 5, yang D, nah, tinggal digambar saja, kemudian, disesuaikan dengan, besarannya, 1200, agak misalnya segini, terus ini 400 segini, sehingga, di titik netral, itu harus, ke arah 0, begitu juga dengan yang di D, tadi nilainya, 1019, kemudian, yang di B nya ini, nilainya, nilainya 800, sehingga, kalau dibuat segitiga, juga harus mengarah, ke titik 0, yang, di permukaan netranya, itu harus, bernilai 0, tinggal digambar, arah, tinggal, ditentukan dulu, yang maksimal, sehingga yang maksimal, yang paling tinggi, itu mengalami di titik A, atau di flexor, di stress di titik A, yaitu senilai, 1223 PSI, nah ini yang maksimum ya, yang tadi dikenal dengan, sigma maksimum, kemudian, dari sini, kemudian dari sini, digambar arah, panahnya, arah panahnya, arah panahnya, bisa dilihat bahwa, secara mekanisme, kalau yang A dan C, misalnya, ada, tadi, ada force dari atas, misalnya, gravitasi sendiri, berarti secara tidak langsung, dia mengalami perpanjangan, perpanjangannya dari mana Pak? Karena yang A ini, yang A, berarti lambat laun, dia akan mengalami bending, seperti ini kan, karena, disebabkan oleh, force dari atas, walaupun di sini, tidak ada tertulis nilai P nya, tetapi, secara diam saja, nilai, force nya itu, ada dari, nilai gravitasi, 9,81, berarti, yang di poin A, dia mengalami bending, atau tension, perpanjangan, kemudian, yang di bagian yang C, yang bagian yang C, dia mengalami, perpanjangan juga, karena dia mengalami, walaupun dia mengalami perpanjangannya, bentuknya ke arah samping, nah, bagaimana dengan yang di B, yang di B, dia mengalami, compression, dia mengalami compression, karena, ditekan, ini, B itu mengalami compression, tekan ya, tidak bisa mengalami, tension tadi, perpanjangan, yang di D, juga sama, mengalami compression, maka, di gambarnya adalah, yang bagian A dan C, dia mengalami perpanjangan, ke arah kanan, terus kemudian, yang di bawahnya, dia secara langsung, dia mengalami compression, ke arah dalam, oke, sampai sini, nanti ada tugas, di pertemuan 6, ada 2 tugas, tugas yang ini, dan tugas yang sudah dijelaskan, yang ini ya, ini ada 2, nanti akan saya, jelaskan melalui blog, penjelasan tugasnya, bagaimana pengumpulannya, kemudian, mengirimkan lewat link, yang mana, oke, sampai sini, silahkan, jika ada yang bertanya, sudah materinya, sampai sini, selesai, untuk yang, tadi sudah jelas ya, ada teorinya, ada latihan soal, terus yang kedua, juga ada teori, ada latihan soal, Assalamualaikum Pak, screenshot, mungkin nanti, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan, langsung, sebar, presensi pulang, kemudian screenshot lagi, absen pulang, karena, hari Jumat ya, kalau ada, Jumatan, juga saya harus, ini ada, ada laporan yang lain, oke, sudah semua ya, oke, saya stop share lagi, oke, silahkan, yang mau bertanya, saya sambil, membuka, presensi pulang, harap, nanti, rekamannya, setelah saya upload, itu harap, diperbaiki kembali, atau dipelajari kembali, maksud saya, nanti bisa, kalian, hitung ulang, atau pelajari ulang, karena, untuk mau jawab, soal tugas tadi, oke, saya stop recording, Zul,